Great! Bukan kitab kita sama-sama? Hari ini adalah hari pembahasan yang sangat menarik buat saya. Yang saya khawatir sangat jarang dikotbahkan di gereja. Lalu kita mengupas 33 tugas gereja di akhir jaman. Dan ini kita sekarang masuk pada pembahasan ke-22. Dan dalam pembahasan ke-22 ini kita sedang membahas tentang menghormati pemerintah. Saya percaya tugas gereja di akhir jaman bukan hanya menginjil. Saya percaya tugas gereja di akhir jaman bukan hanya berbuah lebat bagi kerajaannya. Saya percaya tugas gereja di akhir jaman bukan hanya setia pada salib. Tugas gereja di akhir jaman bukan sekedar mempertahankan kehidupan suci tapi salah satu tugas penting gereja. yang seringkali dapat setan pakai untuk menghambat kesaksian kita setan pakai untuk menghambat agar injil tidak dapat tersebar lebih luas lagi karena kita lupa kita sibuk hanya di dalam empat dinding gereja kita suka saya bilang gini kita akhirnya jadi Kristen yang jago kandang kita lupa kita punya tugas bahwa nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh pemimpinnya dan pejabatnya nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh polisi dan tentaranya nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para politisinya tapi nasib satu bangsa juga ditentukan oleh doa orang benar makanya orang benar pikirannya paradigmanya harus pada bangsa dan negara karena sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan betul Yesus memilih kita Yesus memanggil kita pertanyaan saya dimana Yesus memilih dan memanggil kita di tengah-tengah lingkungan kita kalau kita bicara lingkungan apa artinya lingkungan Alkitab bilang apa supaya kamu menjadi saksi Tuhan di Yerusalem Judea sampai ke Samaria sampai ke ujung-ujung bumi jadi lihat ya mulai dari kota ya kan mulai tempat dimana kita tinggal sampai kotanya sampai provinsinya sampai bangsa dan negaranya sampai ke ujung bumi artinya apa salah satu tugas kerja di akhir jaman yang paling penting juga adalah yang tidak boleh kita abaikan yaitu menghormati pemerintah ada tiga jenis orang Kristen yang pertama ada orang Kristen yang melawan pemerintah karena dia pikir makin sering dia melawan pemerintah maka itulah suara kenabian suara kenabian bukan hanya asal menyerang suara kenabian jelas kalau ada yang perlu dikoreksi dikoreksi tapi kalau tidak ada yang perlu dikoreksi maka kenabian juga akan memberi dukungan dan dorongan karena nabi-nabi yang ada seringkali memakmurkan satu negeri tapi kalau ada yang keliru ada yang salah maka suara kenabian bukan menghancurkan tetapi memberitahukan untuk apa perbaikan dan pemulihan saya kuatir hari-hari ini ada konsep yang keliru dengan suara kenabian pokoknya asal ngeritik pendeta lain asal nyerang gereja lain asal nyerang pemerintah asal berani sikat pejabat apalagi berani nyebut namanya berani terbuka berani ngancurin agama lain wah itulah suara kenabian kalau tidak begitu pengecut saya kasih dalam Tuhan buat saya itu bukan suara kenabian itu suara keliaran tugas kita memberitahkan injil betul apakah tugas kita memaki yang tidak kita percayai buat saya itu tidak betul suara sedara jangan sampai kita mengabarkan injil tetapi yang kita beritahkan bukan injil tapi kebencian demi kebencian menghina menjatuhkan itu bukan jiri Kristus karena anak-anak Tuhan Yesus menghargai dan menghormati saya ulangi sekali lagi ya ciri anak-anak Tuhan Yesus menghargai dan menghormati kita tidak kompromis tapi kita bukan orang-orang keji yang mudah menghina memaki dan berkata itulah suara kenabian buat saya itu suara keliaran dan suara kepahitan sedara karena kita dipanggil dimanapun untuk mengasihi menghargai dan menghormati amin yang setuju sama saya sama-sama saya dipanggil untuk mengasihi menghargai dan menghormati yes sekarang tulis di sodara punya live chat sodara saya dipanggil untuk mengasihi untuk mengasihi menghargai dan menghormati yes aha ini kita mau belajar hari ini buka Alkitab kita sama-sama Roma 13 ayat 1-7 thank God for the Bible I am proud of my Bible saya bangga dengan Alkitab saya Alkitab saya bukan hanya mengajarkan saya hidup suci Alkitab saya bukan hanya mengajarkan bahwa Tuhan ada gembala aku takkan kekurangan aku Alkitab saya bukan hanya mengajarkan bahwa saya harus hidup dengan iman Alkitab saya bukan hanya mengajarkan bahwa ada karunia-karunia Allah yang disediakan buat saya tetapi Alkitab saya juga mengajarkan Roma 13 di bawah judul perikub kepada Tuhan, kepada pemerintah. Tiap-tiap orang mau apapun denominasi yang ada persoalan, this is the Bible ini Alkitab ngomong, tiap-tiap orang harus, bukan kalau bisa bukan upaya, no, 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 setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kenapa kuasa Tuhan begitu luar biasa? Apa saja yang Tuhan mau pasti jadi, apa saja yang Tuhan tidak mau tidak akan pernah terjadi. Sebab itu wah ini bukan cuma satu ayat yang selintas saja, ditegaskan, digali lagi. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Very serious. Ada banyak orang kalau saya sudah mulai bicara tentang hubungan bertoleransi wah Gilbert ini pengecut. Gilbert ini penjilat. Gilbert ini warnanya enggak jelas. Saya enggak peduli dengan tanggapan-tanggapan yang tak jelas karena saya hanya berpegang pada firman Tuhan. kenapa kita menghargai perbedaan? Kenapa kita menghormati orang yang berbeda? Kenapa kita menjalin komunikasi? Tapi tetap semangat memberitakan Injil sesuai dengan mentuntaskan amanat Agung Kristus tetap harus kita jalankan. Karena kita tidak mau lari dari firman Tuhan. Kita tidak mau mengabarkan Injil dengan menghina. Kita tidak mau mengabarkan Injil dengan menjatuhkan orang. Kita tidak mau mengabarkan Injil dengan menyampaikan segala kebencian kepahitan dan akhirnya menghancurkan dan menimbulkan sakit hati dan kekecewaan dari orang lain. Ayat ini jelas bilang tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah ia melawan ketetapan Allah dan siapa melakukan ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan this is biblical. Ini adalah apa yang Alkitab mau. Iblis mau kita jadi batu sandungan dimanapun. Iblis mau kita jadi pemberontak dan bikin kacau dimanapun lalu kemudian disembunyikan dengan kalimat wah ini suara kenabian. No, bukan suara kenabian. Kadang-kadang suara kebodohan saudara-saudara. Karena kita gak ngerti Alkitab. Alkitab bilang siapa melawan pemerintah ia melawan ketetapan Allah dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seseorang berbuat baik berbuat benar berbuat seturut dengan firman Tuhan ia tidak usah takut kepada pemerintah. Karena Tuhan ajarkan kita tunduk pada aturan. Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi. Tuhan ajarkan kita untuk jadi berkat. Tuhan ajarkan kita untuk saling memperhatikan saling melayani. Jadi jika seorang berbuat baik berbuat sesuai dengan firman Tuhan ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat hanya jika ia melanggar firman Tuhan maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik perbuatlah apa yang benar perbuatlah apa yang diperintahkan Tuhan dan kamu akan beroleh pujian. Artinya engkau akan berhasil, engkau akan berdampak, engkau akan jadi pribadi yang luar biasa di bangsa dan negara ini. Haleluya. Ya tapi kadangkala kita orang Kristen dapat tekanan. Hello? Tidakkah sudah baca pada zaman Daniel? Daniel juga dapat tekanan. Bahkan orang coba mencari-cari kesalahan pada Daniel. Tapi Alkitab bilang tidak dijumpai kesalahan apapun kecuali dalam hubungannya dengan Tuhan. Artinya Daniel menjaga betul hidupnya. Daniel menjaga betul aturan firman Tuhan bahwa dia tidak boleh langgar aturan-aturan yang ada. Di akhir zaman saya percaya Allah sedang membangkitkan gereja Tuhan generasi orang percaya yang hidup dalam kebenaran berdampak di tengah lingkungannya jadi berkat sehingga menjadi orang yang berarti dan berharga bagi kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya saya harus berdampak. Ayo dong kan kita sudah sepakat ini kan ibadah yang responsif saudara ya kan? Ini kan bukan ibadah yang cuma nonton-nonton aja ya kan? Ini ibadah yang setiap kita harus semangat di dalamnya. Amin? Ayo sama-sama bilang sama saya saya harus hidup berdampak. Menjadi Kristen bukan berarti kita sudah tidak ada hubungannya lagi sama lingkungan tidak ada hubungannya lagi sama komunitas tidak ada hubungannya lagi sama bangsa dan negara iblis mau supaya kita terpisah supaya kita tidak ada beban untuk mendoakan pemerintah supaya kita pikir pemerintah itu talk good pemerintah itu tidak benar pemerintah itu begitu pemerintah ini begini sehingga akhirnya kita hanya pikir bagaimana saya selamat di dunia ini supaya saya segera mas sorga no no kita bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju sorga kita orang sorgawi karena Alkitab jelas bilang kewargaan kita di dalam sorga kita ditempatkan di muka bumi seperti apa yang Tuhan ngomong kepada Adam dan Hawa usahakanlah dalam bagian lain di Alkitab dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota dimana kau aku buang atau terjemahan yang lebih pastinya dimana kau aku tempatkan dengan rencana yang indah jadi suruh aku yang kasih dalam Tuhan kita ada di tengah lingkungan desa kota bangsa dan negara harus selalu ada di hati orang benar harus ada di doa-doanya harus ada di dalam jiwanya harus ada dalam pundaknya senantiasa karena saya percaya di hati Tuhan ada dunia di hati orang percaya harus ada desa harus ada kota harus ada provinsi harus ada bangsa negara karena ingat waktu Sodom dan Gomorrah mau dihancurkan doa Abraham Tuhan jika ada 50 orang benar bagaimana dia tawar terus sampai 40 30 20 dan terakhir doanya Tuhan kalau ada 10 orang benar masih ada orang yang punya beban untuk kotanya untuk negerinya untuk daerahnya untuk bangsanya Tuhan bilang apa aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomorrah berarti keberadaan orang benar perjuangan orang benar doa orang benar begitu berarti bagi satu bangsa dan negara folks wake up iblis mau supaya anak-anak Tuhan tidak peduli dengan negerinya iblis mau anak-anak Tuhan cuma jadi pemberontak di bangsanya tidak berpikir bagaimana saya berdampak bagaimana saya berbuat sesuatu bagaimana saya terlibat bagaimana saya tinggikan Kristus bagaimana saya hadirkan suasana sorga di kota di desa di bangsa di provinsi yang olehnya saya ada kalau orang benar sudah tidak ada lagi peduli dengan kota itu rusaklah kota itu perlu ada orang benar yang masih tetap menjadi penjaga kota dengan doanya dengan doanya dengan perjuangannya dengan segala sesuatu yang dilakukan demi injil Kristus ayat 4 masih kurang jelas saya gak ngerti lagi ayat 4 bilang karena pemerintah lahamba Allah untuk kebaikan Bu pertanyaan saya apakah firman Tuhan ini keliru saya terlalu percaya firman Allah tidak pernah keliru pemerintah lahamba Allah untuk kebaikan Bu tapi jika kau berbuat jahat takutlahkan dia takutlahkan pemerintah karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang artinya Tuhan memberi kuasa untuk pemerintah menyandang pedang menyandang senjata menyandang kekuatan militer pemerintah lahamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat artinya setiap pemerintah ada aturannya masing-masing tapi lewati aturan kita belajar untuk disiplin kita belajar untuk menjalankan yang benar dan bertanggung jawab kita lihat selanjutnya klik sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkan Allah tapi juga oleh karena suara hati kita artinya bukan hanya yang tidak kelihatan yang kita percaya tapi yang kelihatan kita belajar juga ikuti ayat yang ke-6 itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah bahkan Tuhan ajarkan kita sampai hal yang buat sebagian orang oh ini gak ada hubungannya dengan iman yaitu pajak tetap kita harus menjalankan tanggung jawab kita ayat 7 bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak cukai kepada orang yang berhak menerima cukai rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat saya pikir pembahasan ini sangat jelas maka Yesus bilang berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya jadi dari sini kita belajar hidup ini ada porsinya masing-masing hidup bukan soal enaknya pikiran kita saya maunya begini saya maunya begini nope aturannya harus jelas berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya dan kita yang masih hidup di dunia kita mau berdampak di akhir zaman Iblis Meraja Lela itu lagu yang tadi kita nyanyikan tapi firman Tuhan ingatkan berjaga dan berdoa kita harus siap sedia kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah kita lawan Iblis dengan iman hidup kudus dan kesetiaan kita pegang salib dari situlah kekuatan kemenangan kita haleluya klik saya pelajari begini salah satu tugas penting gereja di akhir zaman yang tidak bisa dipisahkan sebagai orang yang percaya orang yang ditebus orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus kita harus menjadi mitra negara kalau orang-orang yang sudah diselamatkan orang-orang yang sudah mengerti kebenaran orang-orang yang sudah tahu bagaimana meninggalkan dosa meninggalkan kefasikan meninggalkan hal yang jahat tidak mau menjadi mitra negara oh saya kan warga sorga I know tapi selama kita di muka bumi kita punya tugas taruh tangan kanan surat di dada sama-sama bilang saya punya tugas apa tugas kita menangkan jiwa pertanyaan saya jiwanya ada dimana di komunitas kita di lingkungan kita di bangsa dan negara kita karena itu mari jadi mitra negara mari jadi terang di tengah bangsa dan negara mari berdampak mari jadi berkat yang saya katakan haleluya anak-anak Tuhan jangan jadi pemberontak anak-anak Tuhan jangan menyusahkan negeri anak-anak Tuhan jangan bikin kacau di satu negara atau didampak di lingkungannya tapi anak-anak Tuhan harus jadi mitra negara anak-anak Tuhan harus jadi mitra pemerintah dimanapun kita ditempatkan Tuhan disitu kita jadi berkat dimanapun kita ditempatkan Tuhan disitu kita harus berdampak dimanapun kita ditempatkan Tuhan disitu kita harus tinggikan Kristus dimanapun kita ditempatkan Tuhan disana kita harus membawa suasana sorga karena kita adalah mitra dari negara itu mitra dari pemerintah itu mitra dari komunitas dimana kita ditempatkan Tuhan yang kalian sudah mengerti gak warga sorga yang dipilih Tuhan ditempatkan Tuhan berarti kita mitra disitu utusan sorga untuk menerima dan menyatakan kemuliaan Tuhan yang saya katakan amin klik nah saya pelajar disini karena pada dasarnya kewargaan kita ada di dalam sorga coba lihat ayat firman Tuhan ini lihat Filipi 3 20-21 karena kewargaan kita jelas ada di dalam sorga saya harap sudah mengerti ya kita bukan orang dunia yang sedang berjuang berusaha menuju sorga mudah-mudahan saya sampai ke sorga no no Yesus sudah bayar harganya kita sudah ditebus makanya kekristianan mengenal istilah kelahiran kembali kita dilahirkan kembali bukan hanya lewat darah dan daging tapi kita dilahirkan kembali oleh roh dan firman dan itu membuat kita menjadi ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah terbit dan itu berarti kitalah warga sorga karena kewargaan kita dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juruselamat yang akan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia saudara kuengkas dalam Tuhan He is a serious God Christianity is very serious kekristianan bukan sekedar manusia berupaya mudah-mudahan sampai ke sorga tapi kekristianan percaya kita diubahkan status kewargaannya dari warga negara dunia ini menjadi warga kerajaan sorga dari orang berdosa menjadi orang benar dari orang yang menuju kepada kewinasan sedang menuju kepada kepastian dan hidup kekal yang kristian janjikan oleh kemuliaan yang setuju katakan amin makanya ayat ini bilang Yesus itu yang mati dan bangkit buat kita akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini makanya saya selalu bingung kok ada orang bisa tinggalkan iman percayanya pada Yesus Christianity not just only a religion kekristianan bukan sekedar agama tetapi selalu saya bilang kekristianan Christianity is power power untuk apa mulai dari ayat yang ke-20 bilang karena kewargaan kita adalah dalam sorga berarti power to change our citizenship merubah kewargaan kita warga negara dunia menjadi warga negara sorga ayat 21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia yang kedua kuasa untuk apa bukan hanya change our citizenship tapi yang kedua juga mengubah our carnal nature change our carnal nature dari sesuatu yang fana dari sesuatu yang hina diubahkan menjadi kekal dan mulia yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya sekuasa yang sama dia mau berikan buat kita jadi kalau selalu bilang ya tapi penerita padahal kalau di tengah dunia kan kita disingkirkan kita ditekan betul tapi Tuhan janji roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini makanya ayat ini bilang apa menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya artinya jika kau percaya jika kau beriman jika kau melaka dengan tekun ada kekuasaan Tuhan yang turun atasmu sehingga sesuai dengan imanmu akan jadi padamu hidup Kristen jangan mengeluh selalu saya bilang saya mulai bilang gila sekali dia ngomong apa saya juga gak ngerti tapi yang saya mau bilang sama saudara anak Tuhan harus punya mimpi besar anak Tuhan jangan cuman beteknya yang besar bos kadang kalau tapi banyak masalah peneta tapi banyak pergumulan peneta banyak hal-hal yang menyakitkan banyak ketidakadilan itu yang harus kita perjuangkan itu yang saya sebut kita mitra pemerintah kita mitra negara kita harus berdampak kita harus jadi berkat kita harus hadirkan sorga di tempat dimana Tuhan tempatkan kita tanpa pemahaman ini kita hanya jadi Kristen yang asal hidup no vision no dreams gak ada vision gak ada mimpi untuk lingkungannya untuk desanya untuk kotanya untuk provinsinya untuk bangsa dan negaranya buat yang penting saya hidup yang penting selamat yang penting saya dan keluarga saya masuk sorga gak peduli tahu kota saya dihancurkan gak peduli tahu kuasa setan berkuasa gak peduli tahu pemimpin-pemimpin saya dikendalikan oleh segala dukun paranormal dan kuasa-kuasa kegelapan tapi hari ini saya mau bilang mari rebut kembali engkau harus berdampak klik saya pelajari disini namun namun di dunia ini jelas yang pertama kata Alkitab kita terang dunia coba lihat coba lihat ini Matius 5 ayat 14 bilang kamu ada terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi kenapa Tuhan bilang kamu terang dunia karena Alkitab bilang dunia ini berada di bawah kuasa kegelapan manusia sekarang hidup gelap stres emosi menghalalkan segala cara gak bisa bedakan mana uang rakyat mana uang dia korupsi gak bisa bedakan mana istrinya mana istri orang sikat itu yang saya bilang manusia sekarang gelap nah kita harus jadi terang dunia artinya menyadarkan membuat orang mengerti karena di tengah gelap orang gak tahu mana benar mana salah gelap tapi terang membuat orang menyadari mana benaran mana salah itulah tugas kita yang kedua kita memang warga sorga tapi kita mitra negeri kita mitra pemerintah kita harus berdampak dimanapun kita ditempatkan karena di dunia ini kita terang dunia yang kedua kita garam dunia coba lihat ayat ini Matius 5 ayat 13 kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar kenapa kayak dihasinkan tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang tugas garam zaman itu karena belum ada freezer belum ada kulkas tugas garam pada saat itu mencegah pembusukan di satu kota misalnya yang produksi ikan yang terlalu banyak bagaimana untuk mengawetkan ikan-ikan itu maka dihasinkan dan kalau dihasinkan maka ikan-ikan itu dapat bertahan lebih lama artinya apa garam mencegah pembusukan waktu Yesus bilang kamu adalah terang dunia karena dunia dalam gelap tapi dalam bagian lain Yesus berkata kamu adalah terang dunia karena dunia dalam gelap tapi dalam bagian lain Yesus bilang apa kamu adalah garam dunia kenapa garam dunia karena dunia ini busuk tapi anak-anak Tuhan harus berdampak tanpa kebenaran firman tanpa teladan hidup yang benar dan bertanggung jawab sebagai orang-orang percaya maka dunia ini akan semakin rusak dengan segala kebusukannya candaan-candaan sekarang penuh dengan hal-hal cabul tayangan-tayangan sekarang penuh dengan kekerasan penuh dengan umbaran hawa nafsu seks hawa nafsu daging duniawi tayangan-tayangan yang tiap hari kita tonton seringkali lagi mempromosikan homoseks sedang mempromosikan lesbian gay folks this is serious kalau anak-anak Tuhan tidak berpikir jauh desanya kotanya provinsinya negerinya semua lagi sibuk cuma mikirin dirinya keluarganya dan paling top paling pol gerejanya terus haruskah desa-desa kita kota-kota kita provinsi kita dan negeri kita dikuasai dan dikendalikan kegelapan bodoh kalau kita biarkan itu mari kita punya visi kota visi desa visi provinsi visi bangsa dan negara saya percaya kita ditempatkan di Indonesia with a defined purpose dengan tujuan nilai anak-anak Tuhan harus membangun negerinya anak-anak Tuhan harus berdampak di negerinya negerinya harus terang negerinya harus bebas dari kebusukan yang ketiga namun di dunia ini kita juga surat surat Kristus apa itu coba lihat ayat ini 2 Korintus 3 3 karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari ala yang hidup bukan pada loroh batu melainkan pada loroh dagingnya itu di dalam hati manusia kalau saya mau tahu kehendak Tuhan saya mau tahu hal-hal lebih dalam tentang Tuhan maka surat Kristus buat saya adalah Alkitab tapi buat orang dunia yang tidak percaya Alkitab kok dia mau tahu teladan hidup yang baik dia mau tahu sifat hidup Kristus itu seperti apa dia harus lihat kita sebagai orang percaya pertanyaannya sudahkah kita memancarkan kasih kedamaian kebenaran dan hukum-hukum Kristus kalau kita menyebut dari Kristen tapi tidak memancarkan kasih damai sejahtera aturan dan hukum-hukum Kristus maka kita tidak ubahnya seperti orang munafik karena orang akan bilang waduh dia kalau ibadah waduh sama malaikat juga beda-beda tipis tapi kelakuan sehari-hari enak gue melihatnya engkau Allah surat Kristus banyak orang membenci Kristus bukan karena mereka sedang dikuasai setan tapi banyak orang membenci kekristenan karena lihat orang Kristen yang tidak jadi berkat lihat orang Kristen yang hidupnya memuakan lihat orang Kristen yang cara hidupnya keji dia menyebut dirinya Kristen tapi kawin cerai dia menyebut dirinya Kristen tapi melakukan hubungan seks sebelum nikah dia menyebut dirinya Kristen onani masturbasi tayangan cabul menjadi hal biasa dan berkata ya normal kita akan masih di dunia ini yang saya bilang kita ada di dunia tapi kita tidak jadi berkat kita tidak berdampak kita tidak jadi terang kita tidak mengerti visi dan mimpi yang harusnya Tuhan taruh dalam hidup kita satu selama kita masih di dunia kita terang dunia dua selama kita masih ada di dunia kita garam dunia tiga selama kita ada di dunia kita surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang empat di dunia ini kita adalah pembawa damai kenapa kita pembawa damai karena dunia dimana kita hidup khususnya di akhir zaman ini adalah dunia gaduh sampai kata Alkitab banyak orang takut dan bingung bahkan mati karena ketakutan yang sedang menimpa dunia folks tingkat orang stres semakin tinggi tingkat orang kecewa semakin tinggi tingkat orang tertekan tingkat orang berontak harian semakin tinggi kenapa karena gak ada kedamaian jiwanya gelisah jiwanya gaduh karena memang tayangan yang kita tonton bacaan yang kita lihat permainan anak-anak dari kecil sudah ribut berkelahi dan itu yang seru katanya coba waktu kita kecil nontonnya apa Tom & Jerry Woody Woodpecker yang cewek-cewek mainannya apa Snoopy yang begitu-begitu coba zaman sekarang yang gambar binatang-binatang yang menakutkan jiwa jiwa anak-anak sekarang gaduh jiwa anak-anak sekarang keras itu sebabnya tingkat kekerasan bahkan kekerasan seksual anak umur 16 tahun bisa memperkosa anak umur 7 tahun anak umur 13 tahun bisa memperkosa anak umur 6 tahun saudara aku yang kasih dalam Tuhan iblis sedang kuasai generasi-generasi anak-anak ini dengan apa dengan rorok kegaduhan rorok kegelapan kalau anak-anak Tuhan tidak masuk dalam bisnis yang sama untuk menebarkan damai untuk menebarkan sukacita untuk menebarkan kasih untuk menebarkan ketertiban rusak dunia ini folks visi kita harus negeri visi kita harus pemerintah kita bitrah pemerintah nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para politisinya para pemimpinnya para pejabatnya tapi nasib satu bangsa juga ditentukan oleh doa orang benar pertanyaannya sudahkah kita berdoa atau sekedar Tuhan berkati bangsa negara kami atau betul-betul kita berjuang berdoa karena kita tahu bangsa ini Tuhan tempatkan kita di dalamnya with a defined purpose ayo saya mengajak setiap anak-anak Tuhan Yesus sekalian saya mengajak setiap orang yang sudah menerima anugerahnya berkata ini aku Tuhan aku mau menghormati pemerintahku aku mau berjuang untuk pemerintahku aku mau berbuat sesuatu aku mau berdampak di tengah lingkungan pemerintahku coba lihat ayat ini Matius 5 ayat 9 berbahagia dan membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah itulah tugas kita dunia makin gaduh dunia usaha makin gaduh tapi sayangnya dunia pelayanan juga makin gaduh anak-anak Tuhan dimanapan harus membuat damai klik selanjutnya saya pelajari di dunia ini kita juga adalah wuh hallelujah I love this Alkitab bilang kita bintang bintang di dunia ini wow coba lihat ini Filipi 2 ayat 15 supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda karena dunia ini dunia yang udah makin kacau makin gak jelas anak-anak Tuhan harus tidak beraib dan tidak bernoda harus punya kualitas yang semakin berbeda sama-sama bilang sama saya kualitas saya harus prima ayo-ayo sama-sama bilang sama saya kualitas saya harus prima kita gak bisa hanya sekedar asal Kristen kita harus punya kualitas yang tiada beraib dan tiada bernoda Alkitab bilang supaya kita jadi mempelai Kristus yang tak bersasat celah di hadapannya sebagai anak-anak ala yang tidak bercelah coba lihat tidak beraib tidak bernoda tidak bercelah sementara jelas ya posisinya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini ah ini ini yang bikin banyak anak-anak Tuhan kecewa tapi jangan kecewa jangan sakit hati jangan akhirnya makan di dalam karena Alkitab sudah bilang dunia ini bengkok dan sesat kita gak cukup sekedar lurus gak cukup sekedar lurus gak cukup sekedar lurus gak cukup kita harus tidak beraib tidak bernoda tidak bercelah meskipun di tengah angkatan yang bengkok dan sesat dan apa kata Alkitab sesat supaya misi Tuhan tergenapi di tengah dunia ini di tengah bangsa kita di tengah desa kita di tengah kota kita di tengah pemerintahan kita di tempat dimana Tuhan tempatkan kita apa mimpinya sehingga kamu bercahaya wuh haleluya di antara mereka seperti bintang bintang di dunia God is very serious with you kita kadang-kadang bilang saya kan gak bisa apa-apa saya kan gak mampu apa-apa no 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 roh di dalam lebih besar roh yang dalam dunia ini saya terlalu percaya mereka yang hidup di dalam Kristus jika dia benar-benar bersandar pada Tuhan jika dia sungguh-sungguh mau berjuang Tuhan akan pakai sesuatu yang hebat dalam hidupnya amin salah satu program kita bernama kamu hebat saya mengerti saya ditentang banyak orang wah itu program kesombongan apa sih itu kamu hebat kamu hebat Yesus yang hebat justru itu karena Yesus hebat anak-anak jadi berkati Tuhan dan kamu akan hebat bangsa Indonesia ini paling gampang menghina orang kamu tuh bodoh kamu tuh gak ada otak kamu tuh males kamu tuh cuma ngerugiin orang aja sampai lewat program ini saya mau bukan hanya setiap orang percaya bukan hanya jemaat yang oleh Tuhan percaya yang saya gembalakan melalui online ini dari kerinduan saya ini berdampak dimana-mana setiap suami ngomong sama istrinya kamu hebat istri bilang sama suaminya kamu hebat menantu bilang sama mertuanya kamu hebat mertua bilang sama menantunya kamu hebat orang tua bilang sama anak-anaknya kamu hebat kita saling bless saling memberkati seluruh saudara karena tujuan Tuhan supaya kau menyala seperti bintang-bintang di dunia ini wow hallelujah great selanjutnya saya pelajari untuk menggenapi rencana Tuhan bagi kita sebagai mitra negara sebagai mitra pemerintah tanggung jawab kita satu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab bukan jadi orang yang cuman egois hanya egocentris hanya berpikir dirinya sendiri yang penting gue aman yang penting gue selamat yang penting gue untung yang penting gue nikmat no kita harus aktif dan bertanggung jawab kita harus berjuang kita harus usahakan kesejahteraan kota dimana kita tinggal yang kedua kita harus mendoakan pemerintah dengan sungguh-sungguh dan cara doanya memohon pengampunan dosa memohon pencuran kuasa Tuhan serta memohon untuk kita menghancurkan kuasa setan-setan jelas ya kita memohon pengampunan Tuhan karena Alkitab saya bilang umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku berarti kita harus mohon pengampunan dosa tapi pada saat yang bersamaan kita juga mohon kuasa Tuhan bekerja tapi pada saat yang bersamaan kita juga sadar ada kuasa untuk menghancurkan setan-setan karena Alkitab bilang lawan iblis maka iblis akan lari bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita tapi kita juga harus menghancurkan perbuatan iblis di bangsa negara kita iblislah yang membuat tingkat perjinahan makin tinggi iblislah yang membuat tingkat pengguna narkoba tingkat korupsi tingkat kekacauan di sebuah bangsa makin tinggi saya mengetuk hati setiap saudara mari kita realize mari kita sadar sebagai warga negara kita harus aktif dan bertanggung jawab daripada saat yang bersama kita juga harus bergumul dalam doa selanjutnya klik untuk menggenapi rencana Tuhan baik kita sebagai mitra negara mitra pemerintah tanggung jawab kita mendukung program-program pemerintah yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya kan gotong royong misalnya Pancasila misalnya Bineka Tunggal Ika ini kan hal-hal yang baik yang harus kita terperjuangkan ada gak oknum-oknumnya yang ngaco ada nah itu yang harus kita perjuangkan itu yang harus kita doakan agar oknum-oknum itu terbongkar yang Alkitab katakan apa yang disembunyikan akan dibukakan dari puncak-puncak bukit ada gak rekayasa-rekayasa jahat ada tapi Alkitab sudah bilang bersatu jalan mereka menyerang kau bertujuh jalan mereka lari meninggalkan kau nah ini yang perlu kita perjuangkan tetap kalau program pemerintah bertentangan dengan firman Tuhan nah itu beda misalnya apa pendeta satu kali raja mengumumkan mulai hari ini tidak ada orang yang boleh berdoa kecuali kepada raja Alkitab saya bilang Daniel berdoa tiga kali sehari di loteng atas menghadap kota sambil membuka jendela kok ini nantangin bukan nantangin karena kalimat selanjutnya bilang seperti yang biasa dilakukan hubungan dengan Tuhan tidak boleh terganggu oleh apapun dan siapa jadi kalau jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan kita harus memilih firman Tuhan iya kan kalau kita gak boleh mengabarkan injil kita tetap mengabarkan injil tapi dengan hikmat makanya Esther bilang apa umumkan doa puasa aku akan menghadap raja meskipun bertentangan dengan undang-undang ya kan jadi sudah lihat bagaimana orang-orang benar selalu menghargai pemerintah dan kalau pun harus berhadapan dengan hal-hal yang bertentangan aturan pemerintah yang bertentangan dengan firman Tuhan kalau ada maka kita tetap menjalankannya dengan hormat dengan hikmat dengan minta tuntunan Tuhan dengan benar selanjutnya klik untuk menggenapi rencana Tuhan baik kita sebagai mitra negara mitra pemerintah tanggung jawab kita berjuang keras secara kreatif untuk menghadirkan suasana sorga di keluarga dan lingkungan komunitas kita mulainya dari mana keluarga kita jangan bicara terlalu jauh kalau kita gak mulai dari keluarga kita karena dari keluarga yang bahagia dari pendidikan yang sehat dalam keluarga ini yang terus berdampak mulai ke komunitas mulai jadi terang sampai ke desa sampai ke kota dan saya berdoa pengusaha-pengusaha Kristen berdampak untuk kotanya dan untuk bangsa ini saya berdoa dokter-dokternya anak-anak mudanya saya berdoa agar para polisinya para tentaranya berdampak bukan sekedar menyandang diri saya Kristen saya sudah dibaptis tapi dia berdampak berbuat sesuatu bagi bangsa negara ini karena kalau orang benar sudah tidak ada makin kacau lah keadaan ini kita lihat selanjutnya klik yang terakhir saya ada pada kesimpulan akhir bahwa modal utama seorang dapat menghormati apa modalnya yang pertama jika kita menyadari dunia bukan rumah kita serta bukan target kita kenapa banyak orang targetnya bukan negeri kenapa dia tidak pernah berpikir untuk berdampak untuk jadi berkat untuk memancarkan kemulian Allah di negerinya karena dia pikirkan bagaimana saya diberkati this world is not a home and this world is not our target target of ministry yes tapi bukan target untuk kepuasan kita supaya saya bisa hebat di dunia ini Alkitab bilang jangan simpan hartamu di bumi ngengat dan karat dapat menghabisinya lalu mungkin sudah menantap saya dan berkata oh berarti di bumi ini kita gak usah jadi pemimpin kita gak harus jadi orang sukses loh sudah aku ikas dalam Tuhan kalau kita jadi pemimpin kita jadi orang sukses kita jadi orang yang diberkati bukan itu targetnya tapi targetnya tetap untuk meluaskan kerajaan Allah memenangkan jiwa meninggikan Kristus menjadi berkat buat lebih banyak orang dan kalau ini yang ada di dada kita ini yang ada di hati kita ini yang ada di jiwa kita di kalbu kita saya percaya ini modal utama seorang yang jadi berkat seorang berdampak seorang menjadi mitra negerinya yang kedua apa modal utama seorang dapat menghormati pemerintah menjadi mitra negara jika kita menyadari bahwa dunia khususnya di negara kita ditempatkan itulah tempat kita bekerja dunia ini adalah tempat saya bekerja dunia tempat saya berjeri lelah dunia tempat saya berkeringat dunia tempat saya mencucurkan air mata kadangkala dunia ini tempat saya meneteskan darah tetapi Alkitab saya imani bahwa ada mahkota kemuliaan yang Tuhan akan sediakan buat kita makanya Alkitab jamin jeripayamu dalam Tuhan tidak akan sia-sia kalau disakiti di dunia ini jangan menyerah kau dilukai di dunia ini jangan kecewa dan putus asa kau dihianati di dunia ini jangan berontak this world is not my home this world is my work land tempat saya kerja tapi ada masanya saya akan beristirahat waktu dia panggil saya pulang jemaah Tuhan yang saya sayang dalam kasih Kristus saudara-saudara yang mungkin sedang jenuh hari-hari ini saudara-saudara yang mungkin sedang kecewa hari-hari ini saudara-saudara yang mungkin sedang tertekan hari-hari ini saya hanya mau ingatkan buat selam maju terus this is not our home memang kita melewati banyak sengsara kata Alkitab karena apa karena ini bukan rumah kita kita terus berjuang harinya akan tiba ketika trompet Tuhan berbunyi dia memanggil kita dan berkata mari masuk ke hambaku yang baik dan setia engkau telah setia dalam perjuanganmu dalam perkara kecil sekarang masuk dalam kebahagiaan yang besar berikan tepuk tangan yang meriah haleluya yang ketika kesimpulan akhir saya modal utama seorang dapat menghormati pemerintah berdampak menjadi mitra negeri jika kita menyadari bahwa jika kita tidak secara serius membentengi kota dan bangsa kita maka kegelapan akan menguasai folks kalau kita cuma pusing diri kita dan keluarga kita kota-kota kita desa-desa kita provinsi-provinsi kita negeri kita dirampas dirampas oleh si jahat kuasa kegelapan semakin merajalela dukun paranormal rancangan-rancangan setan yang akan terjadi karena itu salah satu strategi iblis yang paling berbahaya dia pisahkan anak-anak Tuhan dari kebanggaan akan kotanya dia pisahkan anak-anak Tuhan dari kebanggaan akan negerinya dia pisahkan anak-anak Tuhan dari kesadaran tanggung jawab untuk berbuat sesuatu di negerinya sehingga banyak anak Tuhan kecewa dengan kotanya wah kita orang Kristen disingkirkan sakit hati sama negerinya wah orang Kristen gak dipedulikan orang Kristen ditekan diperlakuan secara tidak adil we know kita akan ditekan kita akan diperlakuan secara tidak adil kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku kata Alkitab but yet kita tetap harus berjuang karena Tuhan memberi rohnya yang luar biasa buat hidup kita saya harap roh kudus mengurapi saudara hari ini dan menyingkapkan rahasia-rahasia firman hari ini karena saya mengerti pembahasan hari ini adalah pembahasan yang tidak semua orang bisa langsung menangkapnya dan mengertinya tapi saya berdoa roh kudus memberikan pewahyuan buat setiap saudara secara khusus sehingga saudara ngerti dunia ini bukan sekedar asal masuk surga tapi dunia ini bagaimana merebut kehendak Tuhan yang sempurna ketika kita masih hidup di dunia untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasihnya yang terakhir saya udah pemain musik paju ke depan kesimpulan akhirnya modal utama seorang percaya dapat menghormati pemerintah dapat berdampak dan dapat menjadi mitra negeri jika kita menyadari adanya misi surga yang kita emban senantiasa doa Bapak kami sangat jelas Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi dan di surga bagaimana kerajaannya datang lewat anak-anaknya saudaraku ada misi surga saudara yang setuju sama saya taruh tangan kananmu di dada sama-sama bilang ada misi surga taruh tangan kananmu di dada sama-sama bilang ada misi surga saudaraku saya berdoa sehingga kita bukan hanya selalu komplain di dunia membosankan melelahkan tapi mari kita sadar saya ada misi untuk komplain saya ada misi yang harus saya genapi saya harus jadi terang saya harus membawa damai saya harus merebut kota-kota saya dari tangan kegelapan saya harus berdampak sehingga lewat hidup saya sesuatu yang baik terjadi kalau kita cuma mengeluh keluhan sudah tidak akan berbuat sesuatu tapi kalau saya mulai merendahkan diri saya mulai minta kuasa Tuhan maka saya percaya sesuatu yang dasyat Tuhan mau kerjakan buat kita engkau baik dan sangat baik haleluya haleluya